Selamat malam Pak Sudirman di Bonegunu Nah inilah pesanan Pak Sudirman Press 4 in 1 Setelah selesai kami cat Sekarang akan kami uji coba Untuk yang terakhir kali Sebelum kami mengirimkannya Ke Pak Sudirman di Bonegunu Nah Untuk yang pertama ini kami coba Paping Blok Segi 6 terlebih dahulu Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Mantap Pak Nah barusan telah kita uji Paping Blok Segi 6 nya Pak Nah sekarang Kita ganti dengan Paping Blok Bata Nah nanti kita lihat hasilnya Oke Pak Cara menggantinya seperti ini Pak Nah jadi Pak Diman Cara menggantinya seperti ini Pak Bapak buka baut ini Nah baut kupingnya ini Kuping gagang ini Keempat-empatnya Kiri dan sebelah sana yang kanan Nah ini Kita buka empat-empatnya Untuk melepaskan cetakan ini Terus Yang ini juga kita buka Ini Tomat-empatnya Nah ini Baut ini Kita buka Nah dan juga kita buka Baut mesinnya ini Nah jadi setiap pergantian cetakan Di nama ini kita buka Seperti ini Pak Nah seperti ini Pak Sudah kita buka bautnya Begitu juga yang sini Nah jadi kita buka Nah setelah kita buka ininya Keluarkan mainnya Cetaannya Nah terus Angkat ya Oke sebentar Nah Nah ini Cetaknya Nah ini kita taruhkan sini 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 Jangan sampai salah Nah gitu Nanti kami kasih tanda Mana depan belakangnya Pak Nah ini cetakan segi namnya Itu hasilnya Nah sekarang kita buka Pemadatnya ini Nah untuk membuka Pemadatnya ini Buka bautnya Nah nanti baru kita buka Dinamonya Nah ini sekarang Sedang membuka Pemadatnya Langsung saja buka Dinamonya ya Pak Nah Pak Ini sudah kita pasang Bautnya Ketutupnya Atau pemadatnya Dan baut Dinamonya sudah kita Pasang juga Nah sekarang kita angkat Kita masukkan cetakannya Nah terus Oke Oke terus Angkat satu Nah Sekarang pasangkan lagi Telinganya ini Oke Nah ini Yang sekarang ini Baik gagangnya ini Itu untuk Popping blok Satu set Gagang ini Untuk popping blok Sama Kalau untuk batako Nanti kita ganti Gagang ini ganti juga Nah sekarang kita kunci dulu Nah Ini cetakannya sudah kita kunci Pak Begitu juga yang sebelah Pemadatnya juga Nah sekarang mari kita uji coba Yang popping blok bata Sampai jumpa Nah Pak, barusan kita tes Paping blok bata Sekarang kita ganti dengan Batako Easy Pool Nah nanti kita lihat hasilnya yang Paping blok bata tersebut Nah cara membukanya seperti tadi Pak Nah cara membukanya Sama seperti tadi Pak Kita buka kupingnya Untuk melepas cetakannya Nah setelah itu kita buka juga Baut Pemadatnya sekaligus baut Dinamonya Lalu kita ganti dengan Batako Easy Pool Yang berwarna biru ini Cetakannya Nah Tadi sudah Bapak lihat Caranya sangat gampang sekali Oke Pak Sampai jumpa di video selanjutnya Nah Pak Untuk Paping blok Tangkai ini kita ganti Untuk Batako maksudnya Nah ini tangkai untuk Paping blok Begitu juga dengan ini Ini tangkai untuk Paping blok Nah ini kita ganti dengan Yang Batako Nah ini Jadi yang punya Paping blok lebih panjang sedikit Daripada Yang Batako Nah jadi Yang kita buka Seperti tadi Pak Ininya Kupingnya ini Jadi kalau untuk Batako Ini kita tukar Ini kita tukar Nah ini yang untuk Paping blok tadi Jadi yang untuk Paping blok lebih panjang Dari yang untuk Batako Nah sekarang Mari kita uji coba Yang Batako isi pol ini Nah Pak Diman Sekarang kita ganti Dengan Paping Batako bolong Tiga Nanti kita lihat Hasilnya yang itu Jadi cara menggantinya Sama seperti tadi Pak Nah jadi Pak Sudah kita buka tadi Pemadatnya Ini dia Sekarang kita buka Cetakannya itu Caranya sama Pak Seperti tadi Sekarang kita ganti Dengan yang Batako bolong Tiga Yang itu yang kuning Nah Pak Diman Sekarang kita Uji Yang Batako bolongnya Ini telah selesai Kita pasang Sekarang kita Nah Pak Diman Sekarang kita lihat Hasilnya Nah ini Paping blok Segi enam Tujuh biji Hasilnya padat Cantik Dan rapi Nah sekali cetak Tujuh Nah ini cetakannya Nah ini Paping blok bata Hasilnya juga padat Dan cantik Sekali cetak Sepuluh biji Nah ini Cetakannya Nah ini Batako Batako isipul Bentuknya juga cantik Dan rapi Dan juga padat Nah ini cetakannya Nah terus yang terakhir Ini Batako bolong tiga Ini cetakannya Nah ini hasilnya tadi Yang terakhir Batako bolong tiga Hasilnya juga Cantik Dan rapi Juga padat Nah jadi dapat Kami pastikan Pak Diman Di Bonegunu Bahwasannya Press 4 in 1 Pesanan Bapak ini Telah halos Uji coba terakhir Nah setelah ini Akan kami bersihkan Lalu akan kami kirim Ke tempat Bapak Nah bagi Anda Atau saudara-saudara Yang menyaksikan video ini Apabila Hendak memesan Press 4 in 1 Getar ini Silahkan hubungi Nomor Raya saya Paping blok Segi 6 7 biji Paping blok Batas 10 biji Batako Isipul 5 biji Dan Batako bolong 5 biji Jadi ini namanya Press Getar 4 in 1 Nah sampai jumpa lagi Pada video-video kami berikutnya Di Berbagi Ilmu Channel Salam Perkakas Pada video-video kami berikutnya Pada video-video kami berikutnya